Guys, gue mau cerita kalau gue itu pernah di PHP cowok ya, di ghosting, ih sakit banget tau di ghosting Dan netizen tuh pasti akan bilang, gak salah lah cowok yang nge-ghosting kamu gitu kan Jadi ceritanya aku pernah tinggal gitu kan di asrama Ya ini kok jadi sok cantik banget sih Jadi tuh aku tuh waktu di asrama tuh kan aku suka gitu ya sama cowok Dan menurut aku sih cowok tuh suka sama aku, itu menurut aku loh Setiap orang kan punya hak dan perception, decision Ya cowok itu ibaratnya kayak populer lah Akhirnya mungkin karena dia ngerasa populer di sekolah biasanya dia akan juga dapat cewek yang populer kan Mungkin yang pinter secara intelligent, intelligent lagi intellectual Jangan salah ngomong loh orang Indonesia salah dikit Bahasa Inggris kamu tuh gramarnya begini-begini Sudah kayak dewa yang udah tinggal di England Yang udah mothers from England, British kayak gitu ah susah kalau di Indonesia mah Kita terus selalu benar gak boleh salah Nah terus abis itu akhirnya aku mencintai dia ya Waduh pokoknya baper lah ceritanya Aku tuh sampe masakan dia dan masakin sarden, masakin apapun gitu kan Sampe akhirnya aku mengungkapkan perasaan aku gitu kan Gara-gara sarden padahal gak di endorse Terus akhirnya dia tuh yang kayak tidak mengiakan, tidak mentidakkan Yang akhirnya dia besok pacaran sama cewek Udah gitu cewek itu populer, pinter Wah semua orang itu langsung memojokan aku Ya jelas dong, pilih cewek itu daripada kamu Siapa kamu? Aduh telinganya jadi merah ya Tutup ah Udah gituin tuh langsung insecure banget aku Kadang-kadang kita pernah lost talking ya Jadi kayak kita buy platform media, social media Kita intip-intip lah ya Seseorang yang udah ngata-ngatain kita gitu Aku sampe bilang ke Tuhan ya Allah Ternyata memang bener aku ini spaghetti ya Walaupun aku sukanya ikan asin, aku merasa aku spaghetti Ternyata cewek itu juga cuman ikan asin bagi aku gitu loh Dia jahat loh karena dia tau cowok itu deket sama aku Tapi dia tuh kayak manas-manasin Kayak ngasih tau, eh gue ini paling cantik loh Gue ini berprestasi gitu Jadi gue ngintip lah Pasti kalian juga pernah ngintip orang yang nyakiti kalian Entah selingkuhan pacar kalian Competitor kalian Atau orang-orang yang berseteru saat sekolah Ya Allah pas aku intip Astaga Speechless Aku tidak mau menyebutkan apa pekerjaan dia sekarang Karena kita kan kadang-kadang di bawah juga Cuman tuh speechless dengan kesombongan dia waktu di sekolah Oh my god Jadi kayak aku tuh baru sadar Seandainya roda ini berputar Dan kemudian aku menikah dengan cowok itu Mungkin aku gak ada disini gitu Jadi kadang-kadang kalau kita ditolak pekerjaan Ditolak sekolah Ditolak cowok Bahkan diselingkuhi laki-laki atau suami Itu bukan berarti kita gak baik loh Tapi itu kita dikasih level yang lebih baik lagi Misal kita dikasih speknya hotel Misalnya bintang satu gitu Kita udah bangga banget Karena kita gak pernah liat Five star Seven star Kita gak pernah liat Dan ternyata Tuhan tuh tau gitu loh Kalau kita gak pantes gitu Jadi kayak Kalau stalking kayak gitu tuh Kayak Stalking like that Bebas Jadi kayak sedih gitu Kalian pasti pernah kan ngerasain kayak gitu Itulah Jangan berkecil hati Sampai jumpa